Intro Tak terasa kurang lebih 4 hari lagi seluruh umat muslim di dunia akan merayakan Hari Raya Edul Fitri 1437 Hijriah. Antusiasme menyambut lebaran pun diperlihatkan oleh para umat muslim di seantir dunia. Termasuk juga aktor tampan Aliano Sharif. Ya, di sela-sela kegiatan pemotretan film pertaruhan kemarin, aktor berusia 19 tahun itu memang mengaku kepada tim insert jika dirinya sudah tak sabar lagi untuk segera menyambut datangnya Hari Raya Edul Fitri. Pusai selama kurang lebih sebulan berjuang menjalankan ibadah puasa. Makanan lembaran hari kemenangan pastinya. Dari hari-hari sebelumnya yang kita sedang berjuang untuk menahan par dan menahan nafsu kita, ya semoga aja di belom poasa kita banyak hikmah yang kita bisa dapat dan bisa jadi lebih baik lagi. Menjelang datangnya Hari Raya Edul Fitri, Aliano memang mengaku sangat bahagia. Karena di hari spesial tersebut, dirinya akan kembali menjalani salah satu tradisi lebaran favoritnya yang telah dilakukan keluarganya secara turun-temurun. Yakni berbagi THR yang telah ia persiapkan untuk kerabat serta sanak saudaranya. Beda sih kayak mungkin apa-apa sendiri aja gitu. Ya itu pasti sih bagi-bagi THR itu pasti sama gundakan juga sama semuanya. Itu udah pasti, itu kalau itu sih udah, itu mah gak usah dikasih tau lah. Itu udah harus jadi, udah harus jadi garis besar untuk akhir lebaran. Iya itu, itu udah tradisi pastinya, itu gak boleh dilupain. Antusiasma Ariando dalam menanti datangnya hari lebaran, memang bukan hanya dikarenakan dirinya sudah tak sabar lagi, ingin melakukan segala momen serta tradisi lebaran. Seperti kumpul keluarga, memakan hidangan lebaran, berbagi THR serta berbagai macam tradisi lainnya. Melainkan juga karena momen Idul Fitri selalu berhasil mengingatkan dirinya, akan kenangan lebaran masa kecilnya dahulu, yang sangat indah dan menyenangkan, yang tak jarang membuatnya tersenyum sendiri. Sama pastinya semuanya, kayak minta angpau, minta duit, terus banyak-banyakan duit sama saudara. Duit lu berapa nih, gue segini banyak gitu. Gue payah 5 ribu. Bimainan. Banyak, beblet, gansing, tamiya. Bagi seorang muslim, menjalani ibadah puasa Ramadan secara full adalah salah satu impian terbesar. Namun sayang, di bulan Ramadan kali ini, Aliando pun mengaku jika ia dengan berat hati harus terpaksa membatalkan beberapa puasanya, akibat kondisinya yang sempat sakit. Dari sekian banyak momen serta tradisi lebaran yang ada, libur panjang Idul Fitri memang menjadi salah satu yang paling dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim untuk dimanfaatkan sebagai mendekatkan diri kepada keluarga ataupun sekedar merefresh pikiran dari penat aktivitas sehari-hari. Begitu pula halnya dengan Aliando. Namun sayang, lantaran kondisinya yang sempat drop di bulan Ramadan, Aliando pun terpaksa harus menghapus impiannya untuk berlibur ke destinasi wisata favoritnya. Lantaran dirinya harus beristirahat demi memulihkan kondisi kesehatannya. Rencana libur mungkin di rumah-rumah aja sih, gak kemana-mana. Karena istirahat itu paling penting, karena mungkin sekarang gue belum dapet istirahat penuh. Mungkin di hari libur lebaran nanti akan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat. Insya Allah. Oke semuanya, selamat hadirah Idul Fitri, mohon maaf lahirin batin, dan semoga amal ibadah kita dan puasa kita kemarin diterima oleh Allah SWT. Amin. Bye. Apa-apa sendiri aja, gitu. Iya itu pasti sih, bagi-bagi tangan itu pasti, sama ponakan juga, sama semuanya. Itu udah pasti, itu, eh sorry, sorry, maaf, maaf, maaf. Itu, kalau itu sih udah, itu mah gak usah dikasih tau lah, itu udah harus jadi, udah jadi garis besar untuk akhir lebaran. Iya itu, itu udah tradisi pastinya, itu gak boleh dilupain. Antusiasma Ariando dalam menanti datangnya hari lebaran, memang bukan hanya dikarenakan dirinya sudah tak sabar lagi, ingin melakukan segala momen serta tradisi lebaran. Seperti kumpul keluarga, memakan hidangan lebaran, berbagi THR, serta berbagai macam tradisi lainnya. Melainkan juga karena momen Idul Fitri selalu berhasil mengingatkan dirinya, akan kenangan lebaran masa kecilnya dahulu, yang sangat indah dan menyenangkan, yang tak jarang membuatnya tersenyum sendiri. Sama pastinya semuanya, kayak minta angpau, minta duit, semua, terus banyak-banyakan duit sama saudara. Duit itu berapa nih, gue segini banyak gitu. Gue payah 5 ribu. Bimainan. Banyak, beblet, gansing, Tamiya. Bagi seorang muslim, menjalani ibadah puasa Ramadan secara full adalah salah satu impian terbesar. Namun sayang, di bulan Ramadan kali ini, Aliando pun mengaku jika ia dengan berat hati harus terpaksa membatalkan beberapa puasanya, akibat kondisinya yang sempat sakit. Dari sekian banyak momen serta tradisi lebaran yang ada, libur panjang Idul Fitri memang menjadi salah satu yang paling dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim untuk dimanfaatkan sebagai mendekatkan diri kepada keluarga ataupun sekedar merefresh pikiran dari penat aktivitas sehari-hari. Begitu pula halnya dengan Aliando. Namun sayang, lantaran kondisi yang sempat drop di bulan Ramadan, Aliando pun terpaksa harus menghapus impiannya untuk berlibur ke destinasi wisata favoritnya. Lantaran dirinya harus beristirahat demi memulihkan kondisi kesehatannya. Rencana libur mungkin di rumah-rumah aja sih, gak kemana-mana. Karena istirahat itu paling penting, karena mungkin sekarang gue belum dapet istirahat penuh. Mungkin di hari lebaran, eh hari libur lebaran nanti, akan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk istirahat. Insya Allah. Oke semuanya, selamat hadirah Idul Fitri, mohon maaf airin batin, dan semoga amal ibadah kita dan puasa kita kemarin diterima oleh Allah SWT. Amin. Bye. Aku udah mirip belum sih sama Aliando? Manis lah. Manis ya, aku mirip ya. Mirip banget. Thank you. Kalau dilihat dari jauhan gitu ya. Dari jauh banget berarti ya. Tapi luar biasa ini Aliando, kecil-kecil, dia umurnya masih 19 tahun, belum menikah, tapi sudah bisa memberikan THR untuk keluarga besarnya. Ya, ini berarti prestasi yang luar biasa. Kalau umur 19, belum menikah, ya ini kayaknya hebat gitu ya. Tapi kalau udah 30-an, belum menikah, itu apa tuh kira-kira? Baik, Pak Mirsa, saatnya saya untuk pamit, terima kasih banyak. Thank you. Opening aja, belum menapapin. Luar biasa, tapi kita doakan semoga Aliando ini semoga sehat sama dengan lebaran. Jadi lebarannya gak sakit-sakit, walaupun sekarang puasa, puasanya gak full, kelihatannya lebih kurus dari sebelumnya. Cuman supaya lebarannya biar bisa kumpul sama keluarga aja, gak sakit-sakit. Ya, bener-bener. Amin, amin, amin. Men, kita mendoakan juga ya, banyak sekali memang rencana-rencana yang kita akan hadirkan selama mau lebaran ini nih. Pasti dong, keliling, bareng sama keluarga, kumpul-kumpul, open house, segala macem. Informasi kali ini datang dari aktris senior bernama Elma Tiana. Apa kabar ya, kita kangen loh sama Elma Tiana. Nah, kali ini juga mau ngomongin soal lebaran nih. Persiapan-persiapan lebar kan sudah banyak yang dilakukan oleh artis-artis. Betul, termasuk juga ada seorang Adipati Doakin yang akan bercerita tentang tradisi lebaran di keluarganya. Apa saja, sesuatu lagi tetap di... Insert Pagi! Terima kasih telah menonton!